Intro Ya kita akan melakukan analisis taktik pertandingan West Ham melawan Man City Sebelum masuk ke grafis taktikal, tahukah kamu bahwa di pertandingan ini Pep Guardiola mengadopsi taktik yang populer di tahun 1920 hingga 1960 Yaitu dengan double inverted pullback, ya taktik yang digunakan Guardiola di match ini sudah diperkenalkan oleh Willy Mesles sekitaran tahun 1920 sampai 1960-an Dan diimprovisasi oleh sang maestro taktik masa kini Pep Guardiola, yuk kita bahas Di atas kertas, West Ham United gunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Man City gunakan pola 4-3-3 di atas kertas Yap, ini merupakan teori dari taktik yang digunakan Guardiola, seperti yang diperkenalkan oleh Willy Mesles dengan shape attacking akan menjadi 2-3-5 Pullback kanan dan kiri Man City akan saling mengapit dengan defensive midfielder Man City yaitu Rodrigo Kita lihat ke lapangan, build up dilakukan Man City Perhatikan, Cancelo dan Walker sejak awal sudah bermain masuk ke dalam di area hop space saling mengapit Rodrigo di posisi yang sangat sempit Efeknya, menarik pemain West Ham United untuk mengikuti mereka Sehingga, di sisi shape kanan atau kiri akan timbul ruang Ingat konsep menyerangnya itu, untuk ciptakan ruang sebanyak mungkin Di momen ini, Ake beri bola ke Jack Grealish yang dapat ruang Untuk lakukan seloran langsung ke final third dari West Ham tanpa ada blocking ataupun gangguan dari midfielder West Ham United Kembali build up dengan skema yang sama dilakukan Man City Cancelo dan Walker masuk ke tengah sebagai inverted pullback Menarik pemain West Ham United untuk mengikuti mereka di area sempit Di posisi kanan dan kiri, banyak space yang bisa diekspos oleh Man City Lewat gundogan, turun ke bawah, ambil bola dari Ake yang support Rodrigo Tanpa bola, mid block, West Ham gunakan shape 4-2-3-1 Cancelo dan Walker masih berada di tengah menarik pemain West Ham Ake akhirnya beri bola ke gundogan yang dapat space dari konsep yang dilakukan City Yap, gundogan langsung head-to-head dengan lini belakang West Ham tanpa ada screening Dari lini tengah West Ham United, 5 vs 4 terjadi 5 pemain City unggul jumlah dari 4 pemain belakang West Ham Namun, akurasi Jack Grealish tidak sempurna Ini gambaran jelas, banyak sekali ruang yang bisa tercipta di sisi lebar lapangan dari Man City Baik kanan diisi folden atau kiri diisi oleh Jack Grealish Hal ini terjadi akibat duo inverted yang dimainkan oleh Walker dan Cancelo berhasil menarik perhatian pemain West Ham United Permainan switch dilakukan City Dari kanan balikan ke kiri Cancelo dan Walker berhasil membuat kenyamanan bagi Jack Grealish atau folden untuk sisir plank untuk serangan Man City Kembali repetisi dilakukan Pep terus menerus West Ham tidak mampu adaptasi terhadap apa yang dilakukan Pep di match ini Cancelo dan Walker okupansi Sisi tengah West Ham United sebagai inverted pullback Ake, Jack yang tanpa ada gangguan begitu berarti Dan ini merupakan hit map dari Cancelo dan Walker Menunjukkan agresifitasnya untuk menjelajahi area yang ditugaskan oleh Pep Dengan warna merah yang dominan Tetap City menggunakan prinsip permainan yang sama Dengan Cancelo dan Walker berada di tengah sebagai inverted pullback Diaz pindahkan bola ke Foden Pemain West Ham United sudah mulai aware di beberapa momentum terhadap situasi yang diulangi terus menerus oleh City Foden dapat bola switch bola ke Grealish Gundo Han menarik pullback kanan dari West Ham sehingga Jack Grealish mendapatkan space yang baik dalam menerima bola dari Gundo Namun eksekusi crossing Jack tidak sempurna Low block West Ham United gunakan shape 4-4-2 Walker dan Cancelo sebagai koneksi ke lini depan sangat apik dalam permainan posisi Rodri beri bola ke Cancelo yang bergerak isi ruang yang tercipta Ruang yang diisi Cancelo ini ruang yang ditinggalkan Gundo Han yang isi posisi Halan karena Halan coba kembali ke posisi semulanya setelah mencoba turun ke bawah Cancelo menarik banyak pemain West Ham Cancelo pindahkan bola ke Foden Fornal gelandang West Ham yang awalnya mengikuti Walker sebagai inverted pullback Mau tidak mau harus turun tutup Foden lagi Dengan double inverted yang dilakukan City Dari sisi defense mampu meminimalisir serangan balik dari West Ham Terlihat West Ham tidak banyak menghasilkan peluang sepanjang laga Dengan XG 0,25 XG ataupun expected goal merupakan data angka harapan goal yang mampu tercipta dibuat suatu tim Di match ini beberapa momen Gundo Han turun ke bawah ambil bola dari ruang yang tercipta Akibat double inverted yang dimainkan City Dias beri bola ke Gundo Gundo berhasil menyambungkan build up City dari bawah ke depan Direpetisi oleh City lagi Skema sejak awal kita bahas Dias ke Rodri Cancelo dan Gundo akan melakukan permainan posisi Cancelo isi posisi Gundo Gundo isi posisi Cancelo Tanpa bola West Ham gunakan pola 4-4-2 Rodri dapat bola Beri bola ke Cancelo Skocek gelandang West Ham yang jaga Gundo Han Tertarik menutup Cancelo Sehingga Gundo Han akan mendapatkan posisi bebas Gundo Han terima bola dari Cancelo yang bergerak bebas Dan ya Halan lakukan gerakan untuk terima bola dari Gundo Han yang sangat baik Namun Halan harus dijatuhkan keeper West Ham United di dalam kotak penalti Tercipta penalti bagi City yang mampu dimanfaatkan oleh Halan Kembali timbul ruang yang banyak di sisi sayap City lewat Foden Hal ini terjadi bermula Walker dan Cancelo berhasil menarik pemain West Ham untuk menekan mereka Dari fase build up, City beri bola ke Jack Grealish Jack yang berhasil menahan bola Beri bola ke Rodri Di lini tengah West Ham di grafis ini Kalah jumlah 3 vs 2 Akibat apa? Ya, Walker dan Cancelo berhasil Kembali menarik dua pemain West Ham untuk menjaga mereka Efek kolateralnya Rodrigo dapat ruang KDB dapat bola dari Rodrigo Dengan kemampuan akurasi passing Kevin De Bruyne KDB beri umpan daerah untuk memanfaatkan kecepatan Halan Lini belakang West Ham United gagal Eliminasi kecepatan Halan Tercipta gol Menarik untuk melihat treatment apa yang akan dilakukan Pep untuk City di laga-laga selanjutnya Melihat dari match ini Mengapa disebut Pep Guardiola orang yang overthinking Yang suka berpikir Bayangkan saja Taktik yang populer di tahun 1920 sampai dengan 1960 Yang sudah terkenal Coba Pep populerkan kembali di tahun ini Kalau orang yang tidak suka improvisasi akan sulit menyerap hal tersebut